Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua yang masih mengikuti PIKON Sapa DRB atau Sajian Pembelajaran Putarumah Belajar yang khusus untuk pendidikan khusus atau SLB, tapi tidak hanya teman-teman dari pendidikan khusus yang boleh mengikuti, siapa saja boleh mengikuti materi pada sesi ketiga ini akan disampaikan oleh Ibu Soehartasi dari SLB Negeri 7 Jakarta. Ibu Soehartasi bisa mendengar suara saya ya Bu ya? Bisa Mbak Risa. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi untuk adik-adik yang masih duduk di SD ya Bu ya? Iya. Oke, nah bagaimana perkembangan teknologi transportasi? Yuk sama-sama kita ikuti pelajarannya dari Ibu Soehartasi. Kepada Ibu Soehartasi kami perserakan. Oke, selamat siang adik-adik rumah belajar. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Hari ini kita mau belajar tentang perkembangan teknologi di tema 6, perkembangan teknologi komunikasi. Oke, tapi Ibu ambil di subtemanya 6, 3 yaitu perkembangan teknologi transportasi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Oke? Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, bimbinglah kami dalam belajar hari ini. Amin. Sebelumnya kita kenalan dulu, lupa ya Bu Tati. Adi mau mengenalkan diri. Nama Ibu, itu Suhartasi. Ibu biasanya mengajar di SLB Negeri 7. Adanya itu di Kebun Anas. Nah, baiklah kita masuk ke dalam belajar bersama ya. Coba perhatikan. Coba perhatikan gambar. Gambar, gambar. Gambar ada apa saja alat transportasi. Apa saja itu? Ada apa saja? Halo? Ada sepeda? Ada sepeda. Ada sepeda. Ada kuda. Ada perahu. Ada juga pesawat. Alat transportasi yang ada. Kalian boleh mencari alat transportasi yang lain. dan kemudian dia. Bida punkan. Bid. Dan kemudian dia. Bid. Oke Oh iya lagi Hei Duh ibu lupa Kalian yang anak-anak Tuna rumuh Jangan lupa Memakai ABM dulu Ya Pakai ABM dulu Tidak boleh lupa Oke coba Kalian dengar Ada enggak Papa-papa-papa aja suara enggak Papa-papa-papa kita sambil ngecek ABM-nya ya Tapi untuk anak-anak Anak-anak yang Bukan tunar rumuh Tidak usah memakai ABM Hanya Anak-anak Tunar rumuh saja Yang boleh pakai ABM Coba dicek bersama-sama Ada? Ada nggak? Ya, tidak ada ya Ada? Ada? Oke Kita selanjutnya Mau membaca bersama-sama Bu Takti sudah membuat bacaan Kalian boleh membaca bersama-sama Oke? Oke, yuk Kita baca bersama-sama Alat transportasi Pada zaman dahulu Alat transportasi Menggunakan Alat Bentar Bentar ya Temu sebentar ya Oke Kita ulang ya Maaf Alat transportasi Pada waktu dulu Alat transportasi Menggunakan Alat yang masih sederhana Sebelum disemukan mesin Alat transportasi Alat transportasi Seperti Pedatnya Delman Perahu 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 Rakit Perahu Langar Dan Kuda Adalah Adalah Tenaga Tenaga Hewan Dan Manusia Dan Mengerlukan Waktu yang Lama Sekarang Orang Masih Menggunakan Alat Transportasi Tersebut Sekarang Orang Masih Menggunakan Alat Transportasi Tersebut Seringkali Kuda Dan Delman Digunakan Sebagai Sarana Rekreasi Saja Perkembangan Perkembangan Zaman Dan Teknologi Yang Semakin Maju Maka Perkembangan Pula Berkembang Pula Alat Transportasinya Alat Transportasi Bermesin Seperti Sepeda Motor Sepeda Motor Mobil Gereta Api Helikopter Pesawat Penumpang Pesawat Tempur Perahu Motor Dan Kapal Pesiar Merupakan Merupakan Alat Transportasi Yang Modern Dengan Alat Alat Transportasi Tersebut Jarak Jauh Dapat Ditempuh Dalam Waktu Yang Singkat Bahkan Sekarang Manusia Bisa Sampai Menjelajahi Ruang Angkatan Oke Adik-adik Rumah belajar Kalian Boleh Membaca Sekali lagi Dalam hati Oke Ibu tunjuk ya Sesuai Frase Is Alat transportasi masih menggunakan tenaga hewan dan manusia Dan memerlukan waktu yang lama Sekarang orang masih menggunakan alat transportasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Bu, cuma tes Bu Seringkali kuda dan delman digunakan sebagai serana rekreasi saja Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju Maka berkembang pula alat transportasinya Alat transportasi bermesin seperti Apeda motor, mobil, kereta api, helikopter, pesawat penumpang, pesawat tempur, perahu motor, dan kapal pesiar merupakan alat transportasi yang modern Dengan alat transportasi tersebut Jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat Bahkan kini manusia bisa sampai menjelajahi ruang angkasa Oke, ibu lanjutkan ya Kita akan membaca kalimat yang ada di bawah ini Sebelum ditemukan mesin Alat transportasi seperti Pedati, delman, perahu rakit, perahu layar, dan kuda merupakan alat transportasi andalan Nah, ibu sudah ambil dari bacaan tadi yang di atas Terus, kalian boleh mencari apa saja yang ada dalam kalimat, dalam bacaan di atas kata-kata benda yang ada di kalimat di atas Ayo, siapa tahu Coba, yuk, kata Kerjanya apa saja Kita lihat ya Kata benda di kalimat di atas Pedati, wah, betul Ayo, siapa tahu selain pedati Delman Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Siapa tahu selain Delman Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Perahu, ya, perahu. Wah, apa lagi ya? Rakit, rakit. Perahu, layar, dan mudah. Wah, hebat. Ayo, siapa lagi yang bisa mencari dari bacaan di atas? Tadi ada pedati, helman, perahu, rakit, perahu layar, dan mudah. Lanjutkan ya. Oke, yuk. Kita cari lagi di bacaan di atas. Apalagi selain tadi kata benda yang sudah... Selain kata-kata benda yang sudah ibu sebutkan. Coba cari lagi. Cari lagi. Masih banyak dalam bacaan yang kalian lihat. Ayo, coba. Coba cari lagi. Apa saja ya? Kita cari ya. Kita cari bersama-sama. Ada sepeda motor. Ada sepeda motor. Ada mobil. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apalagi? Gereta api. Apalagi ya? Ada helikopter. Ya. Apalagi? Ada... Pesawat penumpang. Ada... Pesawat tempur. Berahu motor. Dan... Kapal besiar. Apalagi. Eh, sedikit-sedikit. Apalagi. Apalagi lagi ada. Sampai mati habis. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Kata benda yang ada dalam bacaan tadi. Ada pedati. Ada delman. Ada perahu. Ada perahu. Ada rakit. Ada perahu. Ada rakit. Ada perahu layar. Ada kuda. Ada perahu. 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 Apalagi? Putri, halo Apalagi? Ayo, roll out Apa lagi? Ayo Ada? Gereta api Helikopter Pesawat penumpang Pesawat tempur Perahu Motor Ayo, Resita Siombing Apalagi? Ayo, yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Ayo, putri Oke Oke Kita Selanjutnya Membaca lagi ya Ayo 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 Silahkan Silahkan Ayo Ayo Apa Ayo 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 Siapa yang Boleh menjawab Pertanyaan Pertanyaan Butati Oke Siapa 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 Saja Yang Menggunakan Alat Transportasi Oke Oke Butati Butati Ulang Lagi ya Pertanyaannya Siapa Saja Yang Menggunakan Alat Transportasi Ayo Siapa Yang Mau Menjawab Eh Ayo Siapa Yang Mau Menjawab Oke Siapa Halo Eh Butati Ulang Lagi ya Siapa Saja Yang Meng Gunakan Alat Transportasi Siapa Saja Hmm Siapa Tanya Boleh Tanya Halo Siapa Saja Emang các Oke Semua Orang Toki semua orang botol sekali siapa lagi yang mau membuat pertanyaan siapa yang mau membuat pertanyaan itu putri putri boleh membuat pertanyaan silahkan boleh dibaca dulu putri boleh membaca dulu boleh bertanya boleh bertanya oke boleh membaca dulu boleh boleh sudah bisa nih ayo ayo oke baca dulu boleh boleh putri boleh terisa membaca dulu membuat pertanyaan pegang oke coba coba ayo siapa bisa oke 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 kalau enggak butati yang bertanya ya kalau enggak kalau tidak kalau tidak butati yang mau bertanya oke ada berapa alat transportasi di dalam bacaan itu coba coba kalian hitung ada berapa coba 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 dihitung ayo terisa ayo ada berapa jawab 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 ada berapa ada berapa ada berapa 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 coba hitung di hitung ada berapa ayo terisa ada berapa hitung coba coba hitung coba 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 hitung ada berapa alat transportasi yuk kita sama-sama boleh menghitung ya ini satu dua dua ada berapa empat empat lima enam enam tujuh delapan sembilan sepuluh 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 dua belas tiga belas tiga belas empat belas berapa Risa ada beberapa ada empat belas empat belas empat belas empat belas tau tau oke kita lanjutkan Kita lanjutkan Jangan malu-malu Kalian boleh bertanya Ayo Trisha Mau bertanya Ayo Trisha Mana wajahnya ini gak kelihatan ya Trisha nya ya wajahnya Nah naikin Biar wajahnya kelihatan Oke Ayo naikin lagi biar Butati melihat Oke Ada yang bertanya tuh Butati Di chatting Oh di chatting ya Aduh gak kelihatan chattingnya Oke Ada yang bertanya Tentang Aninda Jahra Alat transportasi Zaman dahulu apa saja Oke Pintar sekali Aninda Jahra Apa saja Alat Transportasi Zaman dahulu Ayo Putri bisa menjawab Apa saja Alat Transportasi Zaman dahulu Bece Bece Basta 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 Ayo sekali Oke Tentang putri Hebat Putri hebat Beda Kepeda Kepeda Cak Betul Ayo Trisha Apa lagi Ada jawabnya loh Gimana Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Selain Desa Apa lagi Ada Delman Berahu 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 Betul Ada Apa Rakyat Ada Berahu Perahu Alia PDA Pudang Awas Hebat kalian Hebat Oke Hebat, betul, hebat Oke Yuk Siapa lagi yang mau bertanya Tadi Anida Kalau ada yang ingin Memberikan pertanyaan lewat bahasa isyarat Kameranya bisa Dibilang Biar badannya Kelihatan Ya, ayo Coba, siapa lagi yang mau Bertanya Nah, boleh diturunkan Biar kelihatan Atau dicek juga boleh Silahkan, siapa mau bertanya Khoirul ayo Siapa mau bertanya Putri Putri tidak mau bertanya Sudah 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 Yang mau menjawab pertanyaan putri nanti oke putri bu oke putri ayo boleh bertanya boleh menjawab apa saja alat rampotasi oke hebat putri hebat hebat putri hebat 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 putri hebat apa lagi motor apa ya oh kereta api hebat apa lagi ayo kereta api motor pesawat betul oke ayo apa lagi put apa lagi pesawat nih apa ini helikopter oh lebat betul lebat helikopter apa lagi pesawat 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 tempur ya pesawat tempur hebat putri hebat oke ya oke ya apa lagi trisa mau bertanya nah diunturin sedikit supaya kelihatan ayo trisa boleh boleh bertanya atau menjawab oke oke ayo trisa boleh apakah malah begitu ayo ayo dong oke kalau tidak oke kita lanjutin ya sekarang putri mau bertanya atau putri mau bertanya oke ayo mau bertanya putri silahkan sebelum putri bertanya silahkan putri mau bertanya putri mau bertanya ayo ayo mundur dikit pacarnya mundur dikit pacarnya mundur dikit putri mau bertanya putri boleh bertanya putri boleh atau apa gitu boleh oke ayo trisa putri atau yang lain boleh Kalau tidak, Bu Tati yang bertanya ya Kalau tidak, Bu Tati mau bertanya Oke Atau Putri mau bertanya? Terisak? Atau yang lain? Silakan Silakan Ayo Ayo Tidak ada, Bu Tati bertanya ya Bu Tati mau bertanya ya Nah, wajahnya bisa kelihatan, nak Oke Yuk Sekarang Bu Tati bertanya Sudah di situ loh, dia enggak mau gerak sih Nah Bedanya Alat Transportasi Zaman 10 atau waktu Dulu Dan Zaman Atau waktu Modern Alat transportasi Alat Alat Transportasi Zaman Dulu Dan Modern Mereka Oke 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 Lanjut Ini dulu ini disini dulu ini salah kelewat oke 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 kita 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 lihat pertanyaannya ya apa judul bacaan di atas apa judul bacaan di atas boleh menjawabnya ayo apa ayo alat kuliah rosita sioping putri silahkan apa judul bacaan di atas alat kuliah oke hebat hebat terisa hebat jadi jauh ya hebat hebat oke nomor dua siapa saja yang menggunakan alat transportasi yang tadi ya tapi sudah bertanya ayo siapa saja yang menggunakan alat transportasi ayo salsa muhammad risya putri silahkan siapa yang mau menjawab siapa yang mau menjawab bu bu ilang bu slide yang tadi bu jadi gak bisa baca oke kita ulang ya slide yang tadi yang tanda nah yuk siapa saja yang menggunakan alat transportasi oke oke putri putri bisa siapa 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 saja oke hebat putri eh trisa semua semua orang semua orang hebat hebat ada beberapa alat transportasi di atas iya ada putri pak di atas ada ada putri sekarang lagi oke oh iya saya sharenya ke sdlb pak tadi kenapa pak saya sharenya tadi sdlb di komi gitu yang lain sharenya mulai mencoba 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 kita teruskan ya hari ini kirim pak ini lagi itu lagi buat arti oke hari ini nanti 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 tradisional sakit 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 delman sepeda betul putri sepeda delman delman berdati rakit dan perahu lahir kalian boleh mencari alat transportasi yang ada di sekitar kalian boleh oke sekarang putri lanjut ya ayo yang lain boleh menjawab apa saja alat transportasi modern 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 bu 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 laut transportasi modern motor mobil motor iya betul putri kereta kereta dan kapal mesin kapal motor bukan kapal mesin tapi salah ini menulis kapal bermotor oke lanjutkan ya oke kita lanjutkan ayo semangat Putri dilanggit oke sekarang saya mau bertanya apa perbedaan alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern Putri semangat Putri ayo semangat yang lain boleh semangat ayo apa saja bedanya siapa yang tahu oke hewan alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern kita lihat ya ini bedanya coba kalian perhatikan oh apa bedanya ayo apa apa bedanya transportasi zaman dulu atau tradisional ayo siapa yang mau menjawab silahkan siapa yang mau menjawab ayo ayo oke saja nih ayo ayo Putri dan teman-teman yang lepas kalau kutu ini dalman dan rakit itu menggunakan apa tenaga manusia kalau rakit pakai manusia tetapi kalau deman menggunakan tenaga hewan atau kuda ayo Muhammad Khairul akan bergabung kalau rakit dan kuda itu alat transportasinya belum canggih tetapi kalau kapal dan mobil sudah canggih tidak modern kalau tadi rakit menggunakan tenaga manusia sudah demang tenaga hewan tetapi kalau kapal pesiar atau mobil itu menggunakan bahan bakar ada juga mobil yang menggunakan tenaga surya atau matahari angin angin itu bedanya terus kalau memakai menggunakan tramput alat tramput asir rakit atau kuda atau diamant itu lama lama tetapi kalau memakai mobil atau perahu mesin cepat ya itu bedanya terus kalau pakai rakit kan tidak ada AC-nya tetapi kalau mobil atau kapal pesiar ada AC-nya oke kita lanjutkan ya ayo siapa lagi yang mau menambahin boleh kita lanjutkan ya kebedaannya ini kalian coba lihat alat tradisional menggunakan tenaga manusia atau lewat tetapi alat transportasi modern menggunakan ada yang menggunakan bahan bakar dengan matahari dan aminsta yang lain-lain ayo kemudian yang untuk alat transportasi tradisional itu alatnya belum canggih tapi kalau yang modern sudah canggih sudah maju lebih bagus kalau tradisional bentuknya lama seperti tadi rakit lama tapi kalau kapal pesiar bagus waktu jarak tempuh kalau alat tradisional alat transportasi tradisional lebih lama tetapi kalau yang modern kapal atau mobil lebih cepat lebih cepat kalau yang alat tradisional alat transportasi tradisional tidak ada AC tidak dingin tetapi kalau mobil dingin dingin enak ya ada TV-nya oke tidak tahu kalian paham tahu Trisa tahu oke tahu ya oke 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 tidak tidak sulit tidak sulit coba ya kita lanjutkan ya ini ibu punya oke lihat ya perhatikan ya yang lain boleh berkomentar atau bertanya kita lihat ya tapi punya gambar oh lagi oke kita lihat ayo Mohd Kuril Kurirul Hirul semangat oke selamat bergabung oke ini kita membedakan waktu jarak tempuh ke ragunan ya kita mau jalan-jalan ke ragunan bagaimana kalau kita ke ragunan naik 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 mobil ini naik mobil ke ragunan hanya 2 jam sedangkan sedangkan kalau naik sedangkan kalau naik Hirulman ke ragunan butuh waktu lama 4 jam lebih lebih cepat mana naik naik apa oke terisa nek mobil mobil cepat betul lebih cepat betul ayo kayrul pajaknya mana nih gak kelihatan nih turunin lagi oke lanjutkan ya kita hitung waktu jarak tumbuh lebih cepat kalau naik mobil ke ragunan hanya 2 jam saja bu tapi mau bertanya berapa menit waktu yang digunakan untuk ke ragunan coba kalian hit itu oke coba hitung tapi tunggu jawabannya coba hitung berapa menit siapa tahu berapa menit berapa menit boleh boleh ditunjukkan kertasnya ditulis ditunjukkan di kamera oke berapa boleh ditulis boleh tunjukkan tulis risa tidak kelihatan tanggung berapa mundur sedikit yang menit yang tidak kelihatan tulis tulis ayo putri di rumah belajar silakan menjawab pertanyaan ibu berapa oh 30 2 jam 2 jam berapa menit 1 jam 1 jam berapa ayo kakil risa putri yang lain yang teman adik-adik yang di rumah belajar boleh silakan menjawab 1 jam 1 jam kan 60 berapa menit boleh boleh ditulis boleh ditunjukkan berapa risa berapa kakil ayo silakan oh ditunggu ya sabar nih butati menunggu ya berapa risa berapa ayo betul berapa berapa ayo ayo yang lain boleh menjawab berapa oh berapa selamat hara juga berapa lihat 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 semua ayo lihat lihat butati butati oke apa kita lihat jawabannya berapa berapa risa berapa seratus 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 menit seratus dua puluh menit benar hebat oke caranya begini caranya satu jam enam puluh menit jadi dua jam dua kali enam puluh menit sama sama dengan seratus dua puluh menit tau oke hebat kita lanjutkan ya oke tuh tuh ayo ayo butati ada soal kalian boleh menerjakan 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 yang lain boleh nomor satu ibu baca ibu baca baca putri dan teman-temannya pergi ke sekolah pukul enam pulang sekolah pukul dua belas putri dan teman-temannya bersekolah selama berapa jam oke yuk kerjakan apa dengerin nah soal yang kedua ya boleh kalian sambil oretan di kertas nanti dikasih tau butati jawabannya nomor dua ayah pulang dari kantor pada pukul enam belas letih tiga puluh ini ini bila bila ayah sampai sampai di rumah satu jam kemudian maka ayah tiba pukul berapa silahkan dikerjakan core-core di kertas dan nomor tiga Nur Risa dan Dinda menanam bunga dari pukul sembilan tiga puluh sampai pukul sebelas tiga puluh berapa lama mereka menanam bunga yuk kerjakan oke berapa Trisa berapa B oh betul hebat Trisa enam jam hebat 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 oke bintang untuk Trisa ayo adik-adik di rumah di rumah belajar boleh silahkan menjawab ya oke kalau yang nomor dua siapa mau menjawab yuk koirul mau menjawab nomor dua siapa tahu yuk yuk siapa tahu silahkan siapa tahu silahkan yuk siapa tahu gak ada enggak ada waduh gak ada ya ini coba kita lihat ya jawabannya ya yuk kita coba kerjakan bersama-sama lihat ya sambil dilihat jawaban jawaban anak-anak betul atau tidak kita sedang belajar bersama-sama salah tidak apa-apa belajar lagi ya kita lihat ya oh ini nomor satu putri dan teman-temannya pergi ke sekolah pukul enam pulang sekolah pukul dua belas putri dan teman-temannya bersekolah selama berapa jam wah Trisa lagi Khoirul ayo Trisa hebat hebat Khoirul ayo mundur sedikit nah mundur sedikit judulnya ke belakang biar kelihatan oke kita lihat ya lihat betul atau salah oh hebat Trisa betul nomor dua ya kita lihat lagi jawabannya dicocokkan betul atau salah oke ayah pulang dari kantor pukul enam belas tiga puluh menit bila ayah sampai di rumah satu jam kemudian maka ayah tiba pukul berapa ayo ayo yang lain boleh boleh menjawab juga adik-adik yang di rumah belajar silahkan ayo boleh menjawab tahu enggak ya dicocokkan ya 16 jam ditambah satu jam jam 17 oke ini oke kita lanjutkan ke soal nomor tiga nomor tiga nomor tiga apaan sih Nur Risa dan Binda menanam bunga dari pukul 9 30 sampai pukul 11 30 berapa lama mereka menanam bunga yuk berapa lama berapa lama berapa lama oke betul berapa jam apa jam tiga jam tiga jam betul coba hetong coba hetong lagi hmm berapa jam 12 19 30 dong ya berapa jam berapa sabar hitung lagi hitung lagi hitung lagi 9 30 terus pulangnya jam 11 30 ayo ada-ada yang lain boleh membantu untuk menjawab gerakan itu hitung deh Muhammad Lairul yang lain itu dong waktunya lima menit lagi oh iya oke 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 nih lihat Trisa lihat keiru dan adik dan adik semua yang di rumah itu ada berapa jam 2 jam oke kita lanjutkan ya hahaha lama oh hebat kalian sudah belajar ya hebat nah kita lanjutkan ya kita lanjutkan lagi ibu Cati mau bertanya kuda dan delman sekarang digunakan sebagai apa tak tahu ayo kuda delman sekarang gunakan buat apa bagi apa bagi cetawan kan pak cara narek kerasi oke hebat iya betul selanjutnya ya apakah keuntungan dari kemajuan alat transposasi apa lebih cepat oke saya lanjutkan lagi ya lebih cepat lebih nyaman dan tinggi mana saja dimana saja alat transposasi digunakan dimana saja dimana oke di darat laut dan udara oke kita lanjutkan ya wah hebat nah untuk supaya kalian tahu apa saja alat transposasi boleh kalian menggambar dan mewarnai alat transposasi apa saja boleh ya disini nanti tahu nanti boleh kalian menggambar di rumah ya ini mutati memberikan alat transposasi udara yaitu pesawat tetapi adik-adek yang ada di rumah belajar boleh menggambar dan mewarnai ini apa saja alat transportasi yang ada bebas 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 boleh oke nah kalian boleh mewarnai di rumah nah untuk hari ini dalam pembelajaran kali ini ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja yang kalian sudah belajar bersama ibu hari ini ya kita sudah belajar tentang alat transportasi tahu kan alat transportasi apa saja kalian sudah tahu kalian juga tahu apa bedanya alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern tadi sudah belajar bersama sama oke kita juga belajar tentang menghitung waktu jarak tempuh kalian kalian boleh belajar lagi di rumah nah yang terakhir kalian tadi sudah menggambar dan mewarnai alat transportasi kalau begitu selamat siang terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di rumah belajar bersama kota PEE maaf kalau masih ada kekurangan terima kasih selamat siang adik-adik di rumah belajar oke terima kasih Bu Tati atas penyampaian materinya saya pas kita simpulkan tadi Bu Tati menerangkan tentang materi transportasi alat transportasi alat transportasi tradisional maupun transportasi modern terima kasih Bu Tati kita menyampaikan materi materi tentang alat transportasi bagaimana Bu Tati sudah menjelaskan tentang alat transportasi tradisional maupun modern ada perbedaan dan keuntungannya juga dijelaskan tadi tentang bagaimana menghitung waktu ya Bu iya belajar matematika Pak mungkin itu teman-teman rumah belajar rekan-rekan sahabat rumah belajar yang sudah disampaikan Bu Tati mungkin belum banyak yang belum mengerti bisa diulang melalui channel youtube rumah belajar kemd good bisa dilihat lagi sehingga teman-teman bisa mengulang lagi materi yang disampaikan oleh Bu Tati terima kasih perhatian sahabat rumah belajar semuanya kita bisa bertemu lagi nanti di hari Senin karena Sabtu Minggu kita libur Senin kita mulai lagi dengan waktu yang sama dari jam 7.30 sampai jam 12 terima kasih kita dapat ikut serta di rumah belajar ini belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja rumah belajar pastinya terima kasih Pak masih banyak kekurangan masih banyak kekurangan mungkin Mas Toto oke terima kasih Pak Hastomo dan juga Ibu Suhartati yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik tadi di sesi ketiga program Sampah Duta Rumah Belajar VIKON Senjang SRP pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2020 Bapak Ibu dan ada semua yang tergabung pada RUM VIKON Sampah Rumah Belajar kita akan berjumpa lagi besok hari Senin insyaallah pada jam dan waktu yang sama pukul 13.30 sampai dengan pukul 12 waktu Jeparat nanti bisa dengan akses ke belajar.inb.co.id garis miring sapa DRP dari saya selaku host dan juga ada Mbak Riza yang ada juga dari Pusatian Kementikbud kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi juga Mas masih banyak kekurangan Mas Toto Pak Asono sudah bagus masih banyak belajar Pak saya off dulu ya Bu saya juga off live meeting live meeting ya ya